Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin Yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode selanjutnya Yang mana di episode selanjutnya Kita akan melihat dimana para antagonis alia Kepin, Priska, dan juga Ronnie Yang lagi-lagi berusaha akan membuat Nana ribut dengan Dewa Akhirnya gagal lagi Kita juga akan melihat keromantisan Dewa dan Nana Setelah Dewa menjelaskan semuanya kepada Nana Kalau wanita yang dianggap selingkuhannya Dewa adalah Wanita yang akan mendonorkan ginjalnya untuk Budi Ana Namun sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya Alangkah baiknya buat para pecinta buku harian seorang istri yang baru menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih atas dukungannya Mimin doakan semoga semuanya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang bersifat Seperti si parasut Priska dan si Ularalia Di episode sebelumnya kita semua sudah dibuat darting melihat kelakuan para antagonis yang semakin membagongkan ya guys Karena mereka selalu saja ingin menghancurkan Dewa Nana beserta keluarganya Tapi kita juga sempat merasa puas ketika melihat para antagonis dibuat panik dan shock Saat Pak George memasukkan mereka ke dalam kamar Sri Devi Tapi sayangnya Pak George mengurung mereka hanya sebentar saja ya guys Ini mereka berniat untuk memberi tahu Nana Kalau selama ini Dewa sudah menyemunyikan sesuatu dari Nana Kalau sebenarnya Budiana mempunyai penyakit ginjal Dan membutuhkan donor ginjal Mereka juga akan membuat Nana semakin semburu kepada Dewa Dan bilang kalau Dewa sudah berselingkuh dengan seorang wanita Tapi tentunya Dewa akan segera menjelaskannya kepada Nana Dan Nana akan percaya kepada Dewa Bahkan Nana akan sangat berterima kasih kepada Dewa Karena sudah berjuang untuk kesembuhan Budiana Sementara Lia kini akan mendatangi produser yang meminta Lia untuk datang ke studionya Sepertinya ini akan menjadi awal dari kesuksesan Lia Juga yang akan menjadi seorang penyanyi yang sangat terkenal Semoga saja Lia akan berhasil dan akan menjadi penyanyi profesional ya guys Lalu bagaimana tindakan Dewa selanjutnya? Apakah yang akan Dewa lakukan kepada para antagonis setelah Dewa mengetahui? Kalau para antagonis sudah memasang alat CCTV Dan juga sudah berusaha memberitahu Nana tentang penyakit Budiana yang sebenarnya Tentunya ini akan membuat PHSI Loper semua penasaran Untuk itu saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri Setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri Episode sebelumnya dan prediksi untuk episode selanjutnya Di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton